Intro Saat membaca kitab Ayub, banyak orang mengabaikan pelajaran penting yang terkandung di dalamnya. Pelajaran tersebut adalah tentang iman dan kematangan Kristiani. Saya yakin setelah mengetahui hal ini, Anda tidak akan menjadi orang yang sama lagi dengan Anda yang sebelumnya, jika Anda sungguh-sungguh menerapkannya dalam kehidupan Anda. Ayub 1 ayat 6 hingga 11 Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga Iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada Iblis. Dari mana engkau? Lalu jawab Iblis kepada Tuhan. Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada Iblis. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Yang demikian saleh dan jujur. Yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab Iblis kepada Tuhan. Apakah dengan tidak mendapat apa-apa? Ayub takut akan Allah. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya. Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Dalam pasal pertama ini Ayub digemarkan sebagai seorang yang sangat saleh dan kaya raya. Yang hidup dengan cara yang menyenangkan Tuhan. Namun Iblis meragukan kesetiaan Ayub dan mengajukan pertanyaan kepada Tuhan. Apakah Ayub akan tetap setia jika kekayaannya diambil darinya. Kemudian Tuhan mengizinkan Iblis untuk mencobai Ayub. Tetapi memberikan batasan-batasan yang harus diikuti oleh Iblis. Ayub 1 ayat 12 Maka firman Tuhan kepada Iblis. Nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah Iblis dari hadapan Tuhan. Iblis kemudian merusak semua harta Ayub dan membunuh semua anaknya. Tetapi Ayub tetap bertahan dan tidak menyalahkan Tuhan. Ayub 1 ayat 13 hingga 20 Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata Sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara datanglah orang lain dan berkata Api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara datanglah orang lain dan berkata Anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada empat penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya kemudian sujudlah ia dan menyembah. Iblis takut kepada orang Kristen yang memiliki kedewasaan iman. Seorang yang memiliki kedewasaan rohani berdiri teguh dengan Tuhan dan tidak mengamuk ketika Tuhan tidak mengatakan ya untuk doa-doanya. Seorang Kristiani yang dewasa memiliki prinsip sekalipun hati saya hancur karena keadaan, saya akan tetap bersama Tuhan. Iblis takut pada orang-orang yang memiliki kedewasaan iman karena mereka dapat bertahan teguh di sisi Tuhan. Bahkan ketika permohonan doa mereka tidak terjawab, iman Kristiani sejati bukanlah tentang apa yang dapat Tuhan lakukan untuk kita, melainkan tentang siapa Tuhan sebenarnya. Iman Kristiani yang berfokus pada keuntungan pribadi atau iman yang menguntungkan tidak sesuai dengan ajaran Alkitab karena Tuhan tidak selalu memenuhi keinginan dan permohonan kita. Sebagai orang percaya yang matang, kita harus tetap teguh dalam iman bahkan ketika kita berada dalam situasi sulit dan menyedihkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan kita harus terus memuliakan dan memuji Dia. Ayub 1 ayat 21 hingga 23 Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Seorang Kristiani yang dewasa dengan berani akan berkata, Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku dan dengan telanjang aku akan kembali ke sana. Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saat ini ada beberapa orang yang menonton video ini dan mereka secara aktif marah kepada Tuhan. Mereka sangat marah kepada Tuhan. Tidak, Anda tidak akan pernah mengatakannya dengan mulutmu. Anda tidak akan pernah mengakui bahwa Anda marah kepada Tuhan. Tetapi di lubuk hatimu, Anda marah kepada Tuhan karena Dia tidak menjawab doamu. Anda berpikir bahwa Tuhan tidak mencintaimu lagi. Sebenarnya, Tuhan tidak meninggalkanmu. Tuhan tidak mengabaikanmu. Dia tidak akan pernah meninggalkanmu. Apakah Anda masih ingat dengan kisah Sadrah Mesak dan Abednego yang dilemparkan ke dalam tungku api karena kesetiaan mereka kepada Tuhan? Ketiga pemuda Ibrani itu tidak tahu apakah Tuhan akan mebebaskan mereka. Tetapi mereka percaya kepada Tuhan terlepas dari hasil dari situasi. Itulah iman yang murni. Iman Ayub adalah iman yang murni. Sangat kontras dengan iman yang murni, ada iman yang menguntungkan. Berhati-hatilah, ada Injil lain yang dibawakan di gereja-gereja sekarang ini dan itu adalah Injil yang menguntungkan. Dalam arti, bahwa orang tidak lagi datang kepada Tuhan karena siapa dia. Melainkan mereka datang kepada Tuhan karena apa yang bisa dia lakukan untuk hidup mereka. Itu adalah iman yang menguntungkan. Itu didasarkan pada keyakinan bahwa saya akan percaya dan mentaati Tuhan jika dia melakukan sesuatu untuk saya. Teologi dibalik iman yang menguntungkan adalah percaya kepada Tuhan dan dia akan membuat Anda kaya. Teologi dibalik iman yang menguntungkan adalah percaya kepada Tuhan dan dia akan membuat Anda 100% sehat. Teologi dibalik iman yang menguntungkan adalah percaya kepada Tuhan dan semua impian terliar Anda bisa menjadi kenyataan. Anda lihat, ini salah. Karena sejatinya Tuhan memang bisa membuat Anda kaya. Dia memang bisa. Tuhan bisa membuatmu sehat. Dia memang bisa. Tuhan bisa membuat impian terliar Anda menjadi kenyataan. Dia memang bisa. Dia memiliki kuasa dan kemampuan untuk melakukannya. Tetapi satu, apakah dia bersedia melakukannya? Dan dua, apakah dia menjanjikan ini untuk semua orang percaya? Teologi yang berpusat pada iman yang menguntungkan adalah tentang apa yang dapat dilakukan Tuhan dan bukan siapa dia. Jika Tuhan tidak menjawab doamu, apakah engkau masih percaya kepadanya? Jika Tuhan tidak menyembuhkanmu ketika engkau sakit, apakah engkau masih percaya kepadanya? Iman Alkitabiah yang sejati tidak berpusat pada apa yang Tuhan lakukan bagi Anda, melainkan siapa Tuhan itu. Karena jika Anda mengenal siapa dia, Anda mengetahui bahwa satu-satunya Tuhan yang benar yang layak untuk dipuji dan disembah. Karena jika Anda tahu siapa dia, Anda tahu dia adalah satu-satunya Tuhan yang benar, yang pantas mendapatkan semua kemuliaan dan kehormatan, yang layak mendapatkan hormat dan pujian saya dan tidak peduli apapun yang diberikan kehidupan kepada saya. Saya akan tetap percaya kepadanya apapun keadaanku, apapun yang kuhadapi. Saya akan percaya kepada Tuhan, itulah iman dari tiga pemuda Ibrani itu, itulah iman Ayub. Anda tahu Anda berada di pihak Tuhan, Anda tahu Anda mencintai Tuhan. Anda tahu dia adalah detak jantung Anda, Anda tahu bahwa Anda ingin menyenangkan dia. Ya, Anda melakukannya bahkan ketika Anda berdosa, hatimu sakit karena semua yang ingin Anda lakukan adalah menyenangkan dia. Dan hari ini saya ingin Anda tetap tinggal dalam hubungan Anda dengan Tuhan. Iblis mencoba menyampaikan Tuhan sebagai dewa aneh yang berjarak satu juta mil jauhnya. Dia mencoba melukis gambar Tuhan sebagai dewa yang melihatmu dan menunggu contoh pertama Anda tidak menjalani kehidupan yang sempurna untuk kemudian memutuskan hubungan dengan Anda sebagai anaknya. Bapak macam apa Tuhan jika dia melakukan itu? Alkitab menggambarkan Allah sebagai kasih. Dia mencintaimu, dia mengasihimu, dia menyayangimu. Dengarkanlah baik-baik akan hal ini. Iblis tidak dapat mengubah fakta bahwa Allah mengasihi Anda. Tetapi apa yang iblis dapat lakukan adalah upaya untuk mengubah persepsi Anda tentang Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, dengarkan saya dengan teliti. Iblis tidak dapat mengubah fakta bahwa Allah mengasihi Anda. Tetapi apa yang iblis dapat lakukan dan apa yang dilakukan iblis adalah upaya untuk mengubah persepsi Anda tentang kasih Allah. Dia berusaha membuatmu merasa bahwa suatu hari Tuhan mencintaiku dan hari berikutnya tidak. Suatu hari Tuhan mengasihiku dan hari berikutnya dia tidak mengasihiku. Tuhan tidak seperti itu. Dia mencintaimu. Tenanglah dalam jaminan Tuhan yang penuh kuasa. Tuhan berkata kepadamu hari ini, Aku mencintai kamu, aku mengasihi kamu, aku sayang kamu. Iblis takut pada mereka yang tahu bahwa Allah mengasihi mereka. Iblis takut pada mereka yang berjalan dengan setia dan lurus dengan Tuhan penuh kuasa. Iblis takut pada mereka yang tahu bahwa tidak ada hal negatif dalam hidup saya yang akan terjadi. Kecuali Tuhan mengizinkannya terjadi pada saya. Iblis takut pada orang Kristen dewasa, orang Kristen yang dapat melewati api kehidupan dan tetap setia. Iblis takut pada mereka yang tidak cengeng. Apakah Anda tahu siapa orang Kristen yang cengeng? Orang Kristen yang cengeng adalah mereka yang ketika mendapatkan masalah, mereka mulai percaya, Oh Tuhan tidak mencintai ku lagi. Orang Kristen yang cengeng dan merengek bukanlah orang Kristen yang dewasa. Iblis takut pada orang Kristen dewasa. Apa itu orang Kristen yang dewasa? Orang Kristen sejati menjalani hidup dengan semboyan ayub dan dia berkata, Ketika Tuhan mengizinkan hal-hal negatif terjadi dalam hidup saya, Terpujilah nama Tuhan. Ketika Tuhan melindungiku dari hal-hal negatif, terpujilah nama Tuhan. Orang Kristen yang dewasa menjauhi kejahatan, seperti ayub. Dia menjalani kehidupan yang melawan kejahatan. Dia berusaha hidup suci di hadapan Tuhan. Itulah kekristenan yang dewasa. Mata orang Kristen dewasa tertuju pada keabadian. Mata mereka tidak tertuju pada mereka di sini dan saat ini. Mereka memahami bahwa bahkan seratus tahun di bumi ini adalah setetes air di lautan dibandingkan dengan keabadian. Orang Kristen yang dewasa mengerti bahwa Tuhan mengasihi mereka. Dan Tuhan tidak akan meninggalkan mereka atau mengabaikan mereka. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Orang Kristen dewasa memahami hal ini. Lihatlah ayub. Dia telah kehilangan segalanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan ayub. Dalam pencobaan, meskipun ayub meratapi dan merenungkan apa yang sedang terjadi di dunia ini. Dia tetap setia kepada Tuhan dan tidak mengutuknya. Dia tidak bisa mengerti mengapa Tuhan yang dia cintai, Allah yang dia percaya, akan membiarkan semua hal ini terjadi padanya. Dia bahkan sampai menyatakan dalam ayub 13 ayat 15. Katanya, Ayub tidak dapat memikirkan apapun, dosa apapun yang dia lakukan untuk menyebarkan perubahan drastis ini dan menyebabkan semua ini meskipun desakan terus-menerus dari temannya bahwa dia pasti telah melakukan sesuatu yang sangat buruk. Terlepas dari kenyataan bahwa istrinya mendorongnya untuk mengutuk Tuhan. Tetapi pada akhirnya Tuhan menampakkan diri kepada ayub, menunjukkan bahwa dia mencintainya dan tidak pernah berhenti mencintainya. Dan pada akhirnya mengembalikan semua yang dimilikinya. Iblis takut pada orang Kristen dewasa yang mengerti bahwa Tuhan tidak akan berhenti mencintai mereka dan Tuhan tidak akan meninggalkan mereka.